Jadwal Proliga 2023 semakin dekat, Jakarta Stin Bin bakal jadi calon juara usai rekrut pemain asing. Jadi tandem Farhan Halim dan Bintang Saputra. Meski berstatus tim debutan, Jakarta Stin Bin berpeluang besar meraih gelar juara Proliga 2023. Pasalnya, Jakarta Stin Bin diperkuat pemain berkualitas seperti Farhan Halim, Dimas Saputra, Jason Nathanael, hingga Bintang Saputra. Selain itu, swat Jakarta Stin Bin di Proliga 2023 bakal diperkuat pemain asing tim Nas Brasil yakni Isaac Santos. Dari rumor yang kencang beredar Isaac Santos dan Rosalind Pencev resmi membela Jakarta Stin Bin di ajang Proliga 2023, pemain tim Nas Brasil dan Bulgaria ini bermain sebagai mid-lay blocker dan outside hitter. Kedua rekrutan yang memiliki tinggi rata-rata 200 cm ini bakal jadi senjata rahasia Jakarta Stin Bin untuk mengatasi spike keras lawan seperti Rifan Nurmulki hingga Randy Tama Milang. Bermain bersama Farhan Halim, Bintang Saputra, hingga Dimas Saputra. Isaac Santos dan Rosalind Pencev bakal jadi andalan Jakarta Stin Bin pada ajang Proliga 2023. Pada ajang Proliga 2023, permainan Isaac Santos dan Rosalind Pencev bersama pemain Jakarta Stin Bin patut ditunggu. Terlebih Jakarta Stin Bin adalah tempat berkumpulnya para pemain muda terbaik Indonesia saat ini. Sebelum itu mari kita ungkap biodata dari kedua pemain asing Jakarta Stin Bin tersebut. Pertama biodata Isaac Santos. Nama lengkap, Isaac Viana Santos. Nama panggilan, Isaac. Tanggal lahir, 13 Desember 1990. Usia, 32 tahun. Kewarga negaraan, Brazil. Posisi, mid-lay blocker. Tinggi badan, 208 cm. Berat badan, 99 kg. Spike, 340 cm. Blok, 306 cm. Akun Instagram, Isat Viana. Yang kedua biodata, Rosalind Pencev. Nama lengkap, Rosalind Pencev. Nama panggilan, Pencev. Keluarga negaraan, Bulgaria. Posisi, outside hitter. Tanggal lahir, 11 Desember 1994. Usia, 28 tahun. Tinggi, 202 cm. Berat badan, 88 kg. Spike, 363 cm. Blok, 340 cm. Akun Instagram, R, Z, Pencev. Intip profil dan biodata Paulo Lamo Unier, pemain asing asal Brazil yang bela Surabaya bin Samator di Proliga 2023. Profil dan biodata Paulo Lamo Unier banyak dicari volimania, terutama pendukung Surabaya bin Samator di ajang Proliga 2023. Paulo Lamo Unier merupakan pemain asing yang bermain di posisi setter. Nantinya Paulo Lamo Unier diprediksi bakal tandem dengan Rifan Nurmulki pada ajang Proliga 2023. Pada ajang Proliga 2023, Paulo Lamo Unier bakal jadi andalan Surabaya bin Samator di posisi setter. Saat ini, Paulo Lamo Unier telah berada di Indonesia dan dikabarkan bergabung dengan skuad Surabaya bin Samator jelang Proliga 2023. Profil dan biodata Paulo Lamo Unier patut disimak jelang kompetisi Proliga 2023 dimulai. Profil dan biodata Paulo Lamo Unier, pemain asing asal Brazil bela Surabaya bin Samator di Proliga 2023. Profil Paulo Lamo Unier Paulo Lamo Unier merupakan pefoli asal Brazil yang bakal bermain di ajang Proliga 2023. Pemain berusia 29 tahun ini dirumorkan bakal membela Surabaya bin Samator di ajang Proliga 2023. Karir Paulo Lamo Unier dimulai ketika membela klub Supervolei Santo André pada musim 2013 hingga 2014. Setelah itu, Paulo Lamo Unier bergabung dengan volei UPI selama tiga musim. Paulo Lamo Unier juga pernah bermain di Thailand League dengan membela klub Visaha pada musim 2018 hingga 2019. Bersama Visaha, Paulo Lamo Unier berhasil meraih peringkat ketiga di kompetisi Thailand League. Setelah itu, Paulo Lamo Unier kembali ke Brazil dan memperkuat klub Brasilia volei selama tiga musim. Paulo Lamo Unier juga mampu mengantarkan klub Brasilia volei finis di peringkat 2 Brazilian Superliga B 2020 hingga 2021. Saat ini, Paulo Lamo Unier dikabarkan bakal bertanding di ajang Proliga 2023. Klub yang bakal dibela Paulo Lamo Unier adalah Surabaya bin Samator. Biodata Paulo Lamo Unier Nama lengkap, Paulo Iuri Lamo Unier Asal, Brasil Posisi, setter Tanggal lahir, 9 Januari 1993 Usia, 29 tahun Tinggi badan, 184 cm Berat badan, 74 kg Akun Instagram paulo underscore Lamo Unier Riwayat klub 2013-2014, Supervolei Santo Andre 2014-2017, Volei Upis 2017-2018, MSI Labun 2018-2019, Visaha 2021-2022, Brasilia Volei 2022, Reddy Cuca Volei 2022, Sekarang, Surabaya bin Samator Kompetisi Volei Proliga 2023 akan makin semarak dengan kedatangan satu tim putra baru, yakni Jakarta Stin Bin Tim yang sebelumnya berlaga di Liga Voli Indonesia Tim yang sebelumnya berlaga di Liga Voli Indonesia, Li Voli, 2022 itu akhirnya masuk menjadi salah satu kontestan Proliga 2023 Direktur Proliga, Hani S. Surkati menyebut dengan adanya tim baru otomatis menambah jumlah pertandingan Proliga 2023 Hanya jumlah pertandingan yang bertambah, ungkap Hani dalam rilis tertulis Jakarta Stin Bin kemungkinan akan diisi pemain-pemain yang berlaga pada kompetisi Li Voli 2022 Seperti Farhan Halim, Cep Indra Agustin, Jasen Natanael Kilanta, hingga Mvikri Mustafa Beberapa nama-nama itu berpotensi merusak dominasi Jakarta Bayangkara Presisi dan Surabaya bin Samator Yang banyak diisi pemain tim Nas Voli Indonesia Adanya Jakarta Stin Bin menggenapkan komposisi tim putra menjadi delapan setelah sebelumnya ada Jakarta Lavani Aloban Surabaya bin Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Pak Lembang Bansum Selbabel, Kudus Sukun Badak, dan Jakarta Bayangkara Presisi Sebelumnya disampaikan oleh Ketua Persatuan Olah Raga, Porbin, Komjen Bambang Sunar Wibowo, dalam siaran persnya di Surabaya, Minggu Menjelaskan, pembentukan tim bola voli bin merupakan instruksi langsung dari Kepala Bin Jenderal Paul Budi Gunawan yang sesuai dengan program pemerintah Dia berharap tim bola voli Jakarta Bin, Jakarta Stin Bin maupun Surabaya Bin Samator mampu memberikan kontribusi dalam kompetisi Proliga 2023 hingga Liga Internasional ke depannya Sehingga, para atlet dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia Selain itu yang tak kalah menarik adalah persaingan Proliga Moism 2023 akan semakin rumit dan sengit